Seorang warga yang sempat hilang setelah terseret gelombang tinggi ditemukan tewas di perairan pantai Puri Rano Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Saat ombak menggulungnya, korban tengah memancing di pesisir pantai tersebut bersama tiga temannya. Selama dua hari, tim zar gabungan ini melakukan pencarian korban tenggelam atas nama Lahrahima, usia 48 tahun. Usaha keras tim zar membuahkan hasil, korban pun ditemukan mengapung dan sudah tidak bernyawa. Selain itu, posisi korban juga sudah bergeser sejauh sekitar satu kilometer dari lokasi saat ia memancing. Saat kejadian, angin kencang dan ombak besar disebutkan datang tiba-tiba hingga membuat korban dan tiga temannya terhempas. Lahrahima meninggal dunia, sedangkan tiga temannya selamat. Tim zar gabungan telah berhasil menemukan korban pada pukul 07.15 dengan jarak kurang lebih 1 nautical mile dari LKK. Selanjutnya kita evakuasi dan diserah terimakan ke pihak keluarga. Menghadapi cuaca yang kerap tidak bersahabat pada akhir-akhir ini, tim basarnas kembali mengingatkan warga agar selalu berhati-hati saat beraktivitas di laut. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, RDK Mukdir TV One mengabarkan.